Magdalena Simarmata dan Yudi Irawan adalah dua sosok filantropis di Sumatera Utara yang gemar berbuat kebaikan. Magdalena, perawat yang memberikan perhatian pada pasien gangguan jiwa. Sedangkan Yudi, warga Binja yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anak didiknya di sekolah sepak bola Binja United yang ia dirikan. Sekolah ini telah mengukir prestasi baik dalam dan luar negeri. Inilah Magdalena Simarmata, perempuan berusia 54 tahun yang berprofesi sebagai perawat. Ia bertugas di unit pelaksana teknis Puskesmas Helvetia, Kota Medan. Di usianya yang tidak lagi muda, Magdalena masih giat melayani para pasien serta aktif di beberapa kegiatan sosial. Jiwanya sudah terpanggil untuk menjadi seorang perawat sejak ia masih kecil. Karena Magdalena berkeinginan bisa membantu dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, terhusus orang tua dan keluarganya. Di tengah kesibukannya melayani para pasien di Puskesmas, Magdalena selalu menyempatkan diri melakukan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah pasien penderita gangguan jiwa. Ya, sejak mengikuti pelatihan tahun 2014, Magdalena tergerak melayani dan merawat orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Ia merasa prihatin, dikarenakan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan kurang mendapat perhatian. Biasanya Magdalena melakukan kunjungan ke rumah pasien gangguan jiwa dua kali seminggu. Ia akan berkeliling dan mendatangi pasien dari satu rumah ke rumah lainnya di seputaran kecamatan Medan Helvetia. Setiap kali kunjungan, Magdalena membantu mengingatkan keluarga pasien untuk rutin mengambil obat. Ia juga memberikan obat ke pasien, mencatat perkembangan dan keluhan pasien. Hal ini dilakukan agar pasien merasa nyaman serta dapat menjalin keakrapan. Apabila pasien relaps atau kambuh, ia akan membawa pasien ke rumah sakit. Kalau kesulitan dalam menghadapi ODGJ ini, mungkin sering saya halami kesulitannya untuk menghadapi. Apalagi ODGJ yang gaduh gelisah, ngamuk-ngamuk. Untuk meredahkan hatinya, saya cari. Sebelum saya mengapakan dia, saya tanya namanya yang sebenarnya untuk memanggil pendekatan diri. Saya tanya konsultasi dulu sama keluarganya, apa minat, apa hobi, apa-apa untuk pasien ini. Setelah itu, saya panggil. Saya panggil namanya dengan tatapan mata gini lah bilang, panggil namanya. Selain Magdalena, terdapat satu lagi sosok yang peduli pada sesama. Dialah Yudi Irawan atau yang kerap di Sapa Yudi. Pria berusia 42 tahun asal kota Binjai ini, merupakan sosok dermawan yang begitu peduli akan pendidikan dan masa depan generasi bangsa. Bersama sang ayah, ia mendirikan sekolah sepak bola Binjai United pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan kecintaan keluarga ini terhadap dunia sepak bola. Mereka juga ingin mengharumkan dan menciptakan generasi sepak bola dari kota Binjai, yang dulunya dikenal melahirkan pemain nasional. Yudi dan keluarganya membiayai seluruh kebutuhan anak-anak di sekolah sepak bola Binjai United menggunakan dana pribadi. Biaya yang ditanggung, mulai dari uang sekolah, biaya hidup, dan tempat tinggal. Sekitar 20-an anak didik yang dibimbing dan dibina di SSB Binjai United. Anak-anak ini merupakan anak-anak kurang mampu yang memiliki minat dan bakat sekolah, yang berasal dari sejumlah daerah seperti Binjai, Langkak, Padang, dan lainnya. Saya dengan keluarga mengambil, coba bergerak cepat, mengambil pemain-pemain dari beberapa daerah. Itulah saya kumpulkan menjadi satu tim untuk membela Binjai ataupun sumut yang kemudian hari. Dan satu, masalah narkoba kan sekarang ini kan sangat membuming kali. Ya, dengan adanya anak-anak ini saya sekolahkan, saya meskan, untuk juga menghindari masalah narkoba. Biasanya proses latihan dilakukan dua hingga tiga kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas dan ketangkasan dari peserta didiknya. Apalagi ketika memasuki musim tanding, proses latihan pun semakin digiatkan. Terbukti, hingga kini SSB Binjai United sudah mengukir sejumlah prestasi hingga kanca nasional dan internasional. Seperti kejuaraan Danon U21, Wali Kota Binjai Cup, Liga Pendidikan Indonesia, Piala Menpora, Piala Edirah Mayadi, Piala Suratin, Kejohan Piala Remaja U16 di Kedah Malaysia, dan lainnya. Hadirnya SSB Binjai United memberikan banyak manfaat bagi pesertanya. Salah satunya Vigo Armancia, remaja asal Tanjung Pura Langkat ini, mengaku sangat berterima kasih kepada Yudi dan keluarga. Karena SSB Binjai United menjadi wadahnya dalam mengukir sejumlah prestasi di dunia sepak bola dan pendidikan. Mereka menyayangi kami seperti anak mereka sendiri. Kami diayomi, disayangi, dianggap seperti keluarga lah sudah kan Bang. Diarahkan juga kami, dibimbing, dibina. Kasih dan cinta yang diberikan Magdalena dan Yudi dalam membantu orang lain, layaknya cinta orang tua kepada anak-anaknya. Bagi mereka, kenyamanan dan kesejahteraan orang yang dibantu adalah yang utama. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!